Lalu, surat-suratnya kau simpan di mana kau mau? Sudah, sudah rapi saya atur di atas meja. Itu, lihat. Loh, kok jadi berantakan begini? Ah, siapa lagi kalau bukan si Ulil? Si Ulil? Pasti, ini si Ulil. Iya, si Ulil. Lihat, teman-teman. Aku habis gosok gigi. Lihat gigiku ini. Bersih ya. Dulu, aku paling malas menggosok gigi. Tapi sekarang senang. Habis gigi jadi bersih, mulut jadi segar. Senang deh pokoknya. Hehehe. Lihat itu. Aku punya gigi-gigi. Tidak pernah. Aku lupa nosok gigi. Habis waktunya. Kusikap dengan gelingi. Gigi bersih. Wih. Gigi putih dan rapi. Nah, teman-teman. Senang tidak? Gigi kita bersih? Senang? Bagus. Bagus. Ah, habis gosok gigi, enaknya apa ya? Oh, saya tahu. Saya tahu. Saya mau belajar membaca lagi, ah. Nah, ini saya mau baca lagi. Ini bacanya ibu. Ibu. Lalu ini ayah. Ayah. Ini adik. Adik. Dan ini kakak. Kakak. Hehehe. Kecil. Ini ibu dan ini ayah. Ini adik dan ini kakak. Aku memang senang membaca. Semua aku baca. Aku baca. Semua aku baca. Udah ya, teman-teman. Eh, eh. Itu ada apa itu? Ah, coba. Saya baca. Kan saya lagi senang membaca. Ini surat dari Rina di Surabaya. Untuk si Komu. Untuk si Komu. Hihihi. Lalu ini dari Rini di Solo. Juga buat si Komu. Nah, ini yang perangkunya bagus. Ini dari siapa ini? Oh, dari Sinto di Ujung Pandang. Dan ini. Dan ini dari Ina di Medan. Juga buat si Komu. Ah, buat si Komu melulu. Bosan, eh. Aku mau corak-corak dulu di sana. Eh, eh. Jadi, hari ini kita baca surat dari teman-teman ya, Belu ya. Kwek, 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 kwek. Mendumpu? Iya, iya betul. Sudah banyak sekali ya, Komu ya. Iya. Nanti kalau ditunda-tunda, suratnya makin menumpuk. Makin repot kita membalasnya, Komu. Iya, baik-baik. Setuju itu saya, setuju. Lalu surat-suratnya kau simpan di mana, Komu? Sudah. Sudah rapi saya atur di atas meja. Itu, lihat. Loh, kok jadi berantakan begini? Ah, siapa lagi kalau bukan si Ulil? Si Ulil? Ti, ini si Ulil. Iya, si Ulil, Komu. Kwek, 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 kwek. Ya, jangan berusaha kadulu begitu, Dompu. Ah, pasti. Siapa lagi, Ayo? Weleh, weleh, weleh. Iya, dugaan saya memang si Ulil. Kan baru saja terdengar suaranya di sini tadi. Iya, kan? Pasti. Dasar. Milil-milil. Sudah. Nanti kita pukul saja dianya, Komu. Weleh, weleh, sabar, Dompu, sabar. Kan Ulil masih kecil, ya kan? Ah, kecil apa? Kan sudah sekolah. Lagi pula, walaupun kecil, kalau nakal ya harus dipukul. Iya, tidak, Belu. Ya, belum tentu nakal, Dompu. Iya, siapa tahu Ulil memang sedang belajar membaca. Jadi semuanya ingin dibaca. Iya, betul, Komu. Dan Ulil kan adik kita. Ingat tidak pesan Piko. Kalau adik kecil kita sayang, tentu tidak nakal. Iya, Komu, ya? Betul, betul sekali, Belu. Yuk, kita nyanyikan lagu saja, yuk. Untuk si Ulil. Iya, setuju. Yuk, yuk, yuk. Yuk, kita nyanyikan, ya. Mari ku yang lucu, Kakak sayang padamu. Mari kita bermain bersama dengan riang gembira. Mari kita bermain bersama dengan riang gembira. Pakai ku yang lucu, Pakai ku yang lucu, Kakak sayang padamu. Mari kita bermain bersama dengan riang gembira. Mari kita bermain bersama dengan riang gembira. Senang sekali punya kakak-kakak yang baik. Ulil, kau senang membaca ya, Ulil? Iya, kan saya sudah bisa membaca, Komu. Bagus, bagus. Tapi jangan lupa kalau habis membaca surat-surat ini, lalu dirapikan lagi ya, Ulil, ya? Oh, baik, baik. Maaf ya, tadi berantakan, ya. Iya, sih. Ulil, biasa akan rapi, dong. Baik, dong, pu. Baik. Nah, sekarang saya yang baca ya, Komu, ya. Atau bagaimana kalau kita baca di sana? Di Taman Bunga, yuk, yuk, sana, yuk. Oh, jangan. Membaca surat begini enakan di ruang belajar saya. Kan sekalian bisa kita jawab buat teman-teman. Oh, iya. Betul, Komu. Iya, kan? Yuk. Yuk. Kita ke kamar si Komu, yuk. 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 Yuk.